Halo guys, balik lagi dengan Boss Ayam Nah kali ini gue akan ngebahas tier list ya untuk limited SSR Jadi tier list ini gue bikin berdasarkan kriteria ini ya Yang pertama itu impact karakternya atau dampak karakternya ketika dia keluar pertama kali Kedua, dia bagaimana sih karakter ini bertahan di meta Dan ketiga itu apakah dia berguna hanya di PvP, di PvE doang atau di dua-duanya Nah yang keempat ini seberapa banyak sih resource yang lo butuhin Investasi kayak upgrade material untuk membuat karakter ini kuat Nah jadi kita langsung aja ada tiga tier ya Jadi SS, S sama A gue gak masukin B karena LSSR menurut gue gak ada yang jelek ya Jadi kalau SS itu dia bener-bener meta changing, dia merubah meta Kalau yang S ini kuat, sangat kuat dengan kombo-kombo tertentu dan juga sangat berguna di PvE Tapi mungkin akan membutuhkan banyak resource juga untuk kalian masukin ke Hero S ini Nah yang karakter tipe A ini dia kuat juga Tapi resource-nya ini bakalan banyak banget investasi yang kalian perlu masukin Dan mungkin bisa kadaluarsa dengan cepet ya karena akan banyak LSSR baru juga yang muncul Nah kita mulai aja dari Boros Jadi Boros ini waktu pertama kali keluar kurang banget ya Jadi kalian butuh banyak banget resource-nya supaya Hero ini bisa kepake Dan kepakainya pun itu di PvE ya Bukan di PvP Karena di PvP dia gampang banget di counter Bisa dikasih alloy atau dikasih zombie man yang bisa unyielding Kemudian King King menurut gue sedikit lebih bagus dari Boros Karena King itu kepake ya di arena di lawan PvE sama PvP Jadi gak cuman untuk PvE doang kayak si Boros Karena justru dia kuat banget di PvP Kemudian Metal Knight Kenapa gue taruh Metal Knight lebih rendah daripada Boros Karena Metal Knight itu setelah zombie man keluar Dia itu bisa digantikan sama Dr. Janus ya Karena Dr. Janus juga ngasih tambahan damage yang sama 30% ke semua tim Apalagi zombie man kan juga ngasih heal ya Jadi tiap turn itu 30% bonus damage-nya itu pasti tanpa mengeluarkan ultimate Nah kemudian Silver Fang Gue taruh sedikit lebih bagus Karena dia bisa trigger internal injury yang ngasih ultimate bonus damage Walaupun dia sebetulnya ultimate-nya gak sakit ya Dan dia bisa ngasih shield defense yang lumayan banget Dan bisa kepake cukup lama di meta zombie man Kemudian zombie man Di zombie man ini gue taruh SS ya Karena dia core pertama yang menurut gue bener-bener breaking the game Jadi dari meta CI semua pindah ke zombie man Dan zombie man ini bisa revive Yang which is bagus banget Dipake di club boss Boros Nah kemudian si Garou Garou gue taruh S tier Karena dia kombonya bagus banget sama zombie man Dan Garou itu bakalan kepake lama banget Di turnamen hero Atau pick arena hero ya Jadi kalian kalau main hero Menurut gue harus ambil Garou Ya kan nanti sampai guru-guru keluar Kan masih belum ada tuh Apa core hero Nah Garou ini masih bakalan kepake banget Jadi gak bakal rugi lah Kalau kalian invest ke Garou Kemudian metal bait Ya ini metal bait hero yang tidak dinantikan Semua orang hanya dinantikan untuk Beli black ticket buat disimpen ya Jadi menurut gue emang dia kurang Dan dia membutuhkan banyak resources Supaya dia bisa berguna di PVP ya Kecuali mungkin di life class ya Kalau life class kan gak perlu resources Ya tetep aja kurang Kemudian flash e-flash Flash e-flash ini juga hero combo Jadi kalau gak ada kombonya juga menurut gue kurang banget Dia bisa ngasih AOE damage Dengan follow upnya Dan dia butuh banyak resources Untuk speed ya Jadi kalau speednya lambat ya percuma Flash e-flash gak bakal bisa berguna banget Kemudian Goketsu Goketsu salah satu hero yang paling tanky ya Dan dia bisa ngasih AOE damage yang sangat besar 180% damage Mungkin yang terbesar ya sampai sekarang ya Nah menurut gue dia bagus juga di combo dengan Garo Cuma menurut gue masih kurang dibanding Garo Karena dampaknya Garo di hero Turamen tuh Jauh lebih besar daripada Goketsu di monster Turamen Kemudian Phoenix Man Phoenix Man ini hero yang sebelumnya bagus banget Tapi sayangnya setelah Phoenix Man release ini Gak sampai 6 bulan Tatsumaki Awaken keluar ya Jadi counternya udah keluar dan dia bener-bener jadi bego Gak bisa ngapa-ngapain Mati bangun mati bangun mati gitu Tapi dia bagus banget dipakai untuk PVE Juga di club boss boros ya Karena dia bisa nyerang backline dan juga Kalian kalau fokus di monster Turamen sih Wajib ya ngambil Phoenix Man Karena dia tidak ada counternya selama ini di monster Turamen Mungkin nanti Chausie ya Chausie SSR yang bisa ngasih force field Tapi masih lama banget Kemudian si Gioro-Gioro Tentu aja SS Tier Tapi kenapa Gioro-Gioro gue taruh Di setelah Zombie Man ya Bukan Gioro-Gioro duluan baru Zombie Man Ini sebenernya bisa didebatin sih Yang mana duluan Tapi gue taruh Zombie Man karena Zombie Man ini bakalan Bagus banget Lebih bagus menurut gue Kalau di club boss boros ya Karena dia bisa ngasih heal juga Dan gue gak yakin Gioro-Gioro ultimate nya Bisa ngurangin max HP dari boss ya Jadi mungkin dia cuma pakai skill 1 aja Waktu di club boss boros Dan sebetulnya Zombie Man ini Tanpa core nya pun Dia tetap bisa berguna Beda sama Gioro-Gioro yang kalau gak ada core nya Dia gak guna Jadi ini lebih ke impact waktu pertama kali liris ya Kemudian Genos SSR Nah ini gue agak bingung ya Memasukin S atau SS Karena Genos SSR ini membutuhkan Resource yang banyak banget Jadi kalau HP kalian rendah Bukan Sultan ya Gak bakal bisa itu Kayak one hit kill Satu tim semua mati Kalian kalau ngambil Genos SSR ya Semua resource kalian harus ditaruh disini Jadi kalau dari sekarang mau nabung Hero Omnisheret kalian itu Ditabung buat Genos SSR ya Yang dipakai buat yang lain Kemudian Nyamuk Nah Nyamuk ini Menurut gue lebih bag Dia lebih kepakai daripada Genos ya Karena Dia itu semakin lama battle nya itu Dia semakin OP Karena basic attack nya itu Bisa nambah terus damage nya Berdasarkan jumlah round Dan Follow up nya itu gila sih Setelah round 2 Dia bisa follow up terus Dan damage nya itu juga nambah terus ya Dan ini tuh Bagus banget Gak cuman di PvP Tapi juga di PvE ya Bahkan wajib sih menurut gue Kalau Kalian mau ambil Si Nyamuk ini Nah kemudian Watchdog Man Menurut gue dia S juga Dia bagus Walaupun Mungkin gak Sebreaking yang Yang di Hero Hero SS ya Karena dia bisa Dia ini Hero Support sih Sebetulnya Bisa ngasih Bonus energy ke temen Jadi nambah 2 Jadi dia kayak mini core Kemudian Dia bisa ngurangin energy juga 2 ke musuh Dan dia bisa Angilding 2 kali Kalau gak salah ya Jadi Dia ini Hero Defensive Yang menurut gue Bakal selalu berguna Buat tim Kemudian Tatsumaki Awakened Tatsumaki Hero yang OP Banget juga Jadi Menurut gue Wajib diambil ya Nanti Bahkan Core Bomb aja Gak bisa nge-counter Si Awaken Tatsumaki ini Kemudian Si Amai Mas SSR Ini juga Hero Support Yang menurut gue Bagus banget Ya mungkin Sedikit lebih bagus Daripada Watchdog Man ya Karena dia Pertama dia Bisa ngasih Shield 30% Ke semua Alay Di turn pertama Tanpa Ngeluarin apa-apa ya Kalau Silver Fang kan Dia harus nge-block dulu Jadi ini versi Jauh lebih bagusnya Si Silver Fang Dan dia bisa juga Ngasih Bonus Speed Jadi Hero-hero Yang satu baris Sama Amai Mas Itu gak perlu Dikasih Speed Karena nanti Speednya niru 90% Speednya Amai Mas Dan dia Yang paling penting Bisa ngurangin Max HP juga Jadi ini Counter juga Buat si Gyoro-Gyoro Dan nantinya Bomb juga Counter sama dia Nah kemudian Si Drive Knight Yang udah Agak-agak baru ya Ini hero Menurut gue Kurang sih Walaupun Keliatannya Bagus ya Di dalam kertas ya Soalnya dia Bisa ngasih 50% Bonus Ultimate Damage Terus Damagenya juga Bisa naik 300% Atau Berapa itu Setiap ada Forcefield musuh Tetapi Entah kenapa Gue liat itu Kayak impactnya itu Kurang aja Di Live class Di server China Jadi dia Nggak se OP Hero-hero yang lain Yang baru Kemudian yang terakhir Ini adalah Bomb Menurut gue Bomb ini Apa ya Optional sih Sebetulnya Mungkin karena Belum ada Kombinasi tim Yang muncul Yang baru Jadi dia Keliatannya Amat Amat Core Gioru-Gioru Itu masih Masih Besaing Gitu loh Nggak bisa Kayak bener-bener Ngalahin Core Gioru-Gioru Dia memang Counter ya Untuk si Genos Jadi dia Bisa Bener-bener Matiin Demagenya Si Genos Tapi dia Tetap mati Kena Waiken Tatsumaki Jadi Bahkan Lebih Lebih Lemah Daripada Gioru-Gioru Kalau lawan Waiken Tatsumaki Karena dia Nggak ngasih Bonus Semaksih HP Jadi DOT Nya Akan Tembus Jadi Gila Itu Awiken Tatsumaki Emang Top Banget Oke Jadi Sekian Dari Gue Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kalau Kalian Suka Sama Konten Dan See you Next Video